Oke guys, kembali lagi di channel Andaru Utama Official dan kali ini kita berkesempatan buat lihat pameran terbesar otomotif di Indonesia yaitu Gias ke-30 tahun 2023 Sekarang kita teman berada di depan bot karuseri salah satu karuseri terbesar di Indonesia yaitu Adi Putro dan Adi Putro sendiri tahun ini sangat spesial di ulang tahunnya yang ke-50 Adi Putro mengeluarkan jetbox seri ke-5 spesial banget nih kita bakalan review lebih detail bagaimana penampakan dari seri jetbox ke-5 disini udah ada sekitar 16 jetbox 5 seri yang baru kita bakalan review satu-satu bagian interior dan juga bagian eksteriornya dan kita akan bandingkan dengan jetbox seri yang sebelumnya kira-kira seperti apa keseruannya ikuti terus channel Andaru Utama Official jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share semuanya-manya ya let's go Dukung terus channel Andaru Utama Visual dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share terima kasih, selamat menonton ya oke guys sekarang kita sudah sampai di pameran otomotif terbesar di Indonesia yaitu Gaikino Indonesia International Autosoft ke-30 tahun 2023 yang diadakan di AIS BSD Tanggerang sekarang kita bakalan review seluruh unit jetbox 5 seri yang ada disini tepatnya milik karoseri Adiputro karoseri Adiputro sendiri tahun ini sangat spesial sekali di ulang tahunnya yang ke-50 Adiputro mengeluarkan seri jetbox 5 yang baru menggantikan atau memperbarui seri jetbox yang lama yaitu seri jetbox ke-3 pasti dari kalian ini bakalan ada yang bertanya-tanya mengapa Adiputro mengeluarkan seri jetbox 5 bukannya harusnya seri jetbox ke-4 terlebih dahulu begini jawaban dari beberapa orang dari Adiputro ya mengapa seri jetbox 5 dikeluarkan sebelum adanya seri jetbox 4 karena jetbox 3 langsung loncet ke-5 tidak ada seri jetbox 5 karena menurut kepercayaan Chinese atau Tiongkok ya angka 4 itu bisa diartikan sebagai angka kematian atau angka kesialan karena mungkin bentuknya itu kalau dibalik seperti bentuknya itu seperti kursi yang terbalik jadi mungkin karena kepercayaan itu Adiputro sendiri melahirkan seri jetbox 5 jadi dilompati seri jetbox ke-4 nya sekarang let's go lah kita bakalan review seluruh unit jetbox 5 series yang ada di pameran Gaikindo International Indonesia Auto Shop 2023 oke guys sekarang kita bakalan review satu persatu dimulai dari unit yang ada di belakang saya jetbox 5 series dream coach atau yang biasa kita kenal dengan boot sleeper kita bakalan review eksteriornya terlebih dahulu ya karena eksterior itu meliputi semua unit juga jadi kita mulai dari jetbox 5 dream coach kita bakalan dekat oke guys seperti ini tampilan jetbox 5 series versi dream coach atau boot sleeper jetbox series kita bisa lihat disini disini headlamp nya dan lampunya seperti ini ya sangat berbeda sekali dengan series jetbox sebelumnya yaitu series jetbox 3 dan bisa bisa lihat disini jadi lampu utama dan juga lampu foglame serta lampu jauhnya terdapat di bampernya jadi satu apa namanya tiga lampu semuanya berada disini dan satu lagi ini lampu sand running sand terdapat juga disini dan yang menjadi perbedaan bukan hanya ini tetapi juga di list matanya atau list lampunya ini sangat berbeda sekali karena di jetbox 5 series terbaru adiputro menempelkan ataupun memasang lampu kota ataupun lampu seri aja disini ya jadi bukan lampu besarnya atau lampu utamanya bukan disini disini di atas adalah lampu seri berserta di tengahnya juga dan dibawah lampu seri terdapat lampu running dan ini menjadi salah satu ciri khas dari adiputro yaitu lampu dengan model nyambung dari seri-seri sebelumnya juga adiputro menjadi ciri khas seperti itu ya dan kemudian kita bakalan review lebih dekat disini seperti ini penampakan dari headlamp, foglamp dan juga lampu jauh serta lampu sand running yang terdapat di jetbox 5 series tepatnya di Dreamcoach dan seri jetbox 5 tipe Dreamcoach kali ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 jadi terpasang dengan model MHD atau middle high deck yaitu ukurannya seperti MHD atau middle high deck luar biasa karena sangat jauh sekali perbedaan antara seri jetbox 3 dan seri terbaru nya yaitu seri jetbox 5 dan perbedaan yang sangat mencolok juga terdapat pada ini dia ini adalah kaca spion spionnya sangat berbeda sekali dengan seri jetbox 3 atau seri jetbox sebelumnya karena dengan bentuknya yang seperti ini lebih lebar dan agak ramping juga ya kalau dari samping serta yang bikin apa namanya agak terpana dan juga kaget itu bentuk lampu sennya lampu sen di kaca spionnya karena bentuknya miring tidak seperti biasanya atau tidak seperti seri jetbox sebelumnya karena bentuknya miring seperti ini mungkin perlu beberapa waktu untuk ya beradaptasi dengan lampu sen yang berbentuk miring seperti ini oke kemudian kita bakalan lihat disini topi atau bandonya juga terbaru ya tidak seperti seri jetbox yang sebelumnya karena kita bisa lihat dari luar bando atau topi nya itu lebih tipis dan juga apa namanya garnish atau chrome nya itu silver terdapat di atas bukan di tengah lagi jadi lebih elegan sih terlihatnya nanti mungkin kalau misalnya anda utama mengeluarkan seri jetbox 5 ini juga bakalan tertampang disini tulisan judukan atau nickname dari busnya oke kita bakalan lihat ke dalam seperti apa seri jetbox 5 dream coach bagian interiornya let's go oke guys sebelum kita review bagian interior jetbox 5 series tipe dream coach kita bakalan review terlebih dahulu bagian eksterior dari jetbox 5 series tipe dream coach kita bakalan lihat lihat ya seperti inilah bagian bodi sebelah kiri ya tepatnya sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan seperti potongan bodi seperti ini namun yang spesial di jetbox 5 series tipe dream coach kali ini terdapat pada selendangnya dan semua seri jetbox 5 menggunakan selendang yang sama yaitu selendang seperti ini ya kita bisa tahu atau kalian mungkin bakalan tertipu pada saat pengiriman jetbox 5 series dari Adi Putra menuju ke Gias semua busmania tertipu karena livery kamuflase yang dibuat Adi Putra sangat mengecoh mata ya karena Adi Putra sendiri menggunakan livery kamuflase seperti menonjolkan selendangnya itu dari naik ke atas menuju ke bawah kemudian ditarik lagi ke atas lagi namun dengan kenyataannya setelah dibuka berbeda sangat berbeda sekali dengan livery kamuflase yang bertembaran di sosial media pada saat itu dan Adi Putra mengeluarkan selendang seperti ini guys ini sangat elegan ya bisa dibilang seperti itu karena seri jetbox 5 selendangnya tidak mengganggu visibilitas dari penumpang depan sampai ke belakang kita tahu sendiri jetbox 2 jetbox 1 dan jetbox 3 itu bisa dibilang banyak komentar tentang selendangnya dari para netizen atau para busmania karena selendang-selendang sebelum ini Adi Putra itu selalu mengeluarkan selendang yang besar dari mulai jenis jetbox 1, jetbox 2 dan jetbox 3 seperti jetbox 2 itu ada selendang setra itu menjuntai dari atas ke bawah dan ada seri jetbox 3 dengan selendangnya itu selendang keprek itu cukup mengganggu visibilitas pada penumpang 1 ya namun kali ini di seri jetbox 5 sendiri Adi Putra mengeluarkan selendang yang sangat spesial dan sangat elegan sangat minimalis tapi ini cukup elegan buat dilihat dan kita bakalan review lagi di bagian selendang atasnya lampu lampunya berwarna biru tidak seperti seri sebelumnya yaitu warnanya oran kekuningan ya sekarang lampunya biru dan benduknya pun lebih tipis dibandingkan dengan seri jetbox sebelumnya ini ditarik depan sampai ke belakang dan di varian jetbox 5 series tipe dream coach ini sangat berbeda tipe selendangnya karena ada selendang yang memotong dari depan sampai ke belakang ini ada titik kotongnya karena ini kan ada satu tingkat dua tingkat ada dua tingkat sleepernya jadi seperti itu kita lihat ke belakang oke di belakang seperti ini penampakannya ada lampu ada lampu di sana juga warnanya merah tapi ini lebih minimalis ya dibandingkan dengan seri jetbox sebelumnya sekarang kita lihat di bagian belakangnya nih oke dan di bagian belakangnya ini sangat berbeda sekali dengan varian jetbox seri sebelumnya ini lebih minimalis dan ini lebih elegan ya dibandingkan dengan seri jetbox sebelumnya kita bisa lihat di sini lampunya ini lampunya lebih kecil ataupun lebih minimalis dibandingkan dengan seri jetbox 3 dengan lampu running laur running sand yang menjadi ciri khas dari Adiputro dan kariseri kariseri lainnya juga mengikuti ya tapi tetap ada sambungan lampu di sini dan ada logo Mercy sebagai sasisnya salah satu perbedaan yang sangat mencolok mungkin para bus mania atau penonton yang setia seperti terhadap Adiputro sangat ketara sekali atau saat kelihatan sekali yaitu kisih-kisihnya kita bisa lihat di sini kisih-kisih dari kisih-kisih dari jetbox 5 series dan juga jetbox 3 series itu sangat berbeda jetbox 3 series sangat banyak sekali kisih-kisihnya ya seperti yang kita bisa lihat di varian jetbox 3 series SHD juga ada sekitar 5 MHD ada sekitar 4 tapi kali ini seperti ini bentuk kisih-kisihnya karena mungkin alasannya kebersihan sih guys karena kalau misalnya terlalu banyak kisih-kisih itu memerlukan waktu dan tenaga buat membersihkannya dibandingkan dengan seperti ini kisih-kisihnya sedikit jadi lebih cepat dan juga lebih efisien dalam hal waktu untuk pembersihannya oke perbedaan selanjutnya terdapat pada branding nama Adiputro di seri jetbox sebelumnya terdapat branding yang cukup tebal ya di bagian chrome ataupun silvernya dan kali ini Adiputro di seri jetbox 5 lebih merampingkan bagian tersebut kita seperti bisa lihat disitu tulisannya di fotonya lebih kecil dan itu cukup memanjakan mata karena tidak terganggu dengan silver atau chrome yang besar seperti seri jetbox sebelumnya dan disini ada branding logo Adiputro lagi dan disini juga ada tambahan lampu 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 running sand kenal potnya ini sangat berbeda sekali seperti jetbox sebelumnya karena ini sangat sporty desainnya menyambung dari menyambung dari samping atau kenal pot kanan dan juga kenal pot kiri sangat sporty seperti tampilannya ok guys sekarang kita bakalan masuk ke dalam bus eee jetbox 5 series tipe dreamcoach kita bakalan lihat seperti apa penampakan interiornya let's go siap gak? sudah boleh saya diberikan siap pak ya siap ok seperti ini guys penampakan dari di jetbox 5 series tipe dreamcoach kita bisa lihat disini pandangan atau visibilitas dari penumpang jika ini diartikan penumpang seperti biasa ya atau tipe biasa ini sangat luas sekali karena bando atau topinya itu terlihat lebih kecil dan saya kira kita di topi terbaru dari aduputroity ini tidak ada jam digital ternyata memang ada ya jadi by request mungkin dan kita bisa lihat disini dashboardnya juga baru semua ada chrome ataupun silver disini yang memanjang ke depan menjadi apa namanya batas antara bagian ruang audio ataupun tv dan disini ada pegangan juga dari adiputro menambahkan pegangan seperti kita bisa lihat jetbox 3 series atau jetbox sebelumnya itu tidak ada pegangan yang besar ataupun panjang seperti hal seperti di jetbox 5 ini dan di bagian yang jadi sorotan juga ini terdapat speaker kita bisa tahu jetbox sebelum atau versi sebelumnya itu tidak ada speaker yang terpasang terpasang permanen atau terpasang dari awal ya jadi ini di jetbox 5 series sound speaker yang terdapat di depan atau di ruang komputer itu sudah permanen dari bawaan awal jadi bukan by request ya sudah pasti ada sound system ini oke ini ada saya ini dari adiputro nya 50 tahun ini katanya bisa di request atau bisa di custom ya jadi bukan bukan cuma tulisan seperti ini nanti bisa di custom oleh owner dari PO nya oke kita bisa lihat masuk dan ini konfigurasinya konfigurasi ada dua tingkat dan panjangnya seperti ini tidak boleh di naikin ya kak oke seperti inilah tampilan dari jetbox 5 series tipe dream coach atau boost sleeper halo halo baiknya ini dengan sasis Mercedes Benz OH 1626 ya kita bisa kita bakalan coba nih seperti apa sensasinya tapi menurut peraturan kita tidak boleh tidurannya jadi kita hanya boleh duduk saja disini seperti ini seperti inilah tampilan kolomnya ya ini cukup luas sepertinya tapi saya tidak bisa mencoba untuk apa namanya mensejajarkan kaki ya menselonjurkan ya tidak bisa iya kamu luluskan kaki iya kamu harus sekali gede iya kamu harus sekali seperti ini dan lovernya juga sama ya dan tidak boleh naik ya lovernya sama seperti jetbox series 5 yang lainnya ini lover yang baru tidak boleh naik ya dari versi sebelumnya yaitu jetbox 3 tidak boleh naik ya ini konfigurasinya ada dua lantai ya jadi bisa ada di bawah dan juga di atas seperti ini ya untuk perjalanan jauh ini memang sangat untuk perjalanan jauh ini memang sangat nyaman jadi penumpang bisa tiduran disini tidak hanya duduk saja bisa rebahan istilahnya disini oke kita bakalan lanjut review jetbox 5 series lainnya ayo ayo let's go lewat belakang gak tuh mbak oke guys itu dia review kita tentang jetbox 5 series di pola dreamplots dan kita bakalan next bakalan review apa lagi nih oke setelah kita tadi melihat jetbox 5 series tipe dreamcoach sekarang kita bakalan lihat lihat tipe selanjutnya yaitu kita bakalan lihat ini dia jetbox 5 series single glass dengan tinggi itu tipenya shd dan juga menggunakan tipe sasis kania k410 kita bakalan lihat ke depan atau lebih detail ya ya seperti ini tampilan dari single glass adiputro jetbox 5 series tipe shd dan ini menggunakan sasis kania k410 kita bisa lihat seperti ini tampilannya sama seperti dreamcoach yang tadi ya Tapi ini menggunakan tipe kaca single atau kacanya itu cuma satu Tidak bukan kaca tubuh ataupun bukan kaca double glass Seperti varian Jet Boost 5 seri Dream Coach yang tadi kita review Kita bisa lihat disini Lampu sand di spionnya juga miring sama seperti Dream Coach Dan kita bakalan masuk dan lihat-lihat ke dalam Oke guys sekarang kita sudah berada di dalam bus Jet Boost 5 seri tipe single glass Dan kita bisa lihat disini pandangannya benar-benar lost sekali Tidak ada penghalang bando ataupun topi seperti di Jet Boost 5 seri tipe Dream Coach yang tadi kita review Ini benar-benar lost ya penumpang jadi bisa lihat ke depan itu full Tidak ada penghalang bando ataupun topi Dan di sampingnya juga tidak ada penghalang selendang seperti Jet Boost sebelumnya Yaitu mungkin bisa kita bilang Jet Boost 3 seri yang ada selendang gepreknya Di Jet Boost 5 seri ini tidak ada penghalang sedikit pun Jadi penumpang yang ada di depan atau di seat bagian satu itu tidak terhalang pandangannya Karena memang seri Jet Boost 5 yang terbaru ini menggunakan selendang yang minimalis Dan terdapat di bagian sini di bagian lakukan bodi depan atau bodi samping sebelah sini ya Jadi benar-benar penumpang itu tidak merasa terganggu dengan pandangan yang ada di samping serta di depannya Karena memang semuanya full pandangannya Oke selanjutnya dan kita bakalan review nih bagian partisinya Atau penghalang penumpang dengan bagian depan Ini partisinya tipe terbaru dari Adiputro Selain menggunakan seri Jet Boost yang terbaru Partisinya juga diperbarui oleh Adiputro Dan Adiputro sendiri menggunakan partisi yang sangat bagus menurut saya Karena di seri Jet Boost 5 ini partisinya itu tidak menghalangi kaki Jadi lebih condong ke depan Tidak tegap dengan Tidak tegap seperti varian Jet Boost sebelumnya Sangat membantu Sukalis Untuk kenyamanan penumpang di bagian kakinya Jadi tidak terharang dengan partisi yang menempel di depan kaki penumpang di seat pertama Dan di single glass ini kita bisa lihat interior di dalam Adiputro itu sangat berubah 180 radet berbeda dengan tipe Jet Boost 3 series atau Jet Boost sebelumnya Dan menggunakan warna lampu yang lebih dominan warna emas atau kekuningan Jadi lebih luxury Sama seperti yang dikatakan oleh desainer dari Adiputro yaitu Arman Sidik Beliau mengatakan salah satu perbedaan Ataupun yang menonjolkan dari seri Jet Boost 5 yang terbaru Adalah tipenya sangat luxury sekali Karena lampunya memang dominan warna emas Jadi lebih elegan terlihatnya dan ya terkesan mewah gitu Kita bakalan coba buka bagasinya Oke bagasinya seperti ini Sama ya luas juga Sama seperti varian Jet Boost sebelumnya Dan pegangan handlenya sama Ini lebih kuat Dan pengucinya juga sama seperti ini Kita lihat di bagian Allover AC Jet Boost 5 Dan seperti inilah tampilan dari Lover AC Jet Boost 5 series Ini sangat berbeda dengan varian dari Jet Boost sebelumnya Bentuknya berbeda Dan ini ada lubang USB port Untuk penumpang mengecharge handphone Ingat ya bukan untuk mengecharge powerbank atau benda-benda elektronik lainnya Tapi hanya dipergunakan untuk mengecharge handphone saja Ada dua tempatnya disini Dan ini ada Lover AC nya Ini ada lampu baca Ya yang sangat menunjukkan itu adalah Bentuk Lover AC nya tidak seperti varian Jet Boost sebelumnya Karena ini menggunakan tipe yang seperti mobil klasik ya Buka tutupnya seperti ini Tidak buka tutup bulat Bentuknya bulat seperti Jet Boost varian sebelumnya Dan lampu-lampu tambahannya seperti ini Ini mengapa bentuknya seperti ini? Karena ini mengadopsi bentuk kelima dalam angka atau dalam huruf romawi seperti ini Jadi bentuknya seperti itu ya Sangat mewah kesannya dan berbeda sekali Warnanya juga hitam-hitam dop seperti ini Jadi memanjakan wata Tidak mengganggu atau tidak kontras dengan mata saat melihat Lover AC Jet Boost 5 Series Dan kita bisa lihat disini Seat yang digunakan oleh Adi Putro Di acara pameran Gias ini menggunakan seat dari Aldila Sebagai mana kita tahu juga produk-produk dari Aldila Aldila juga selalu didukung oleh Andaru Utama ya Karena Andaru Utama juga banyak menggunakan seat dari Aldila Salah satu produsen, salah satu produsen seat besar yang berasal dari Malang Seperti inilah tampilan dari eksterior bagian samping Jet Boost 5 Series Tipe SHD Kita bisa lihat selendangnya ini seperti ini Dan tidak mengganggu visibilitas dari penumpang Jok 1 dan seterusnya ya Tidak ada visibilitas yang terganggu Ya oke guys sekarang kita bakalan lanjut review Jet Boost 5 Series terbaru Dan kita bakalan mampir ke tipe Jet Boost 5 Series varian double decker Dan sekarang kita sudah ada di depan double decker dari Jet Boost 5 Series Ini menggunakan mesin atau sasis Volvo Kita bisa lihat disini sangat tinggi sekali varian dari double decker dari Jet Boost 5 Series Dan tinggi bus ini sekitar 4 meter 15 cm kalau tidak salah seperti itu ya Ukuran tingginya dan panjangnya sekitar 13 meter Seperti ini dan ini varian dari double decker Adiputro Di bagian sampingnya seperti ini tampilannya menggunakan selendang yang sama seperti varian Jet Boost 5 Series yang lainnya Ini ada dua tingkat Karena ini versi double decker atau bus tingkat Sangat besar sekali busnya Ya oke guys sebelum kita masuk ke dalam interior dari Jet Boost 5 Series double decker Kita bakalan lihat dulu bagian belakangnya ini seperti apa Ya seperti inilah tampilan dari Jet Boost 5 Series tipe double decker Ini sangat tinggi sekali guys karena tingginya itu 4,15 meter ya Jadi memang sangat tinggi Kita bisa lihat perbedaan dari Jet Boost sebelumnya Ini kisih-kisihnya seperti ini Banyak sekali Ya sama seperti yang tadi kita review Bagian belakangnya ada tulisan Adiputro disitu Dan juga ada branding Adiputro Logonya seperti itu Dan ini menggunakan sasis Volvo Seperti ini tampilannya Dan ini yang sangat spesial dari Adiputro Kenal potnya lebih tampil lebih sporty ya kali ini Dengan sambung seperti itu Ya oke guys kita bakalan coba masuk dan lihat-lihat Seperti apa interior yang ada di dalam Jet Boost 5 Series tipe double decker Kita bakalan masuk Kita lihat terlebih dahulu di bagian lantai bawahnya Atau lantai 1 seperti ini Tampilan dari Jet Boost 5 Series tipe double decker Konfigurasinya seatnya satu-satu Seperti ini Dan sama seperti varian Jet Boost 5 Series yang lainnya Lover AC-nya tampilannya seperti ini Dan saya coba duduk di seat yang ada di lantai satu Jet Boost 5 Series tipe double decker Seperti ini ya guys cukup nyaman sekali karena di depan juga ada legresnya Ada legresnya tipenya seperti ini ya Jadi panggitnya bisa selonjuran disini Dan seperti inilah tampilan dari Jet Boost 5 Series Tingginya seperti ini ya Untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm Ya cukup pas ya disini Saya agak menduk-duk sedikit sebenarnya ini Seperti ini ya 180 cm mungkin 178 atau 179 Tingginya dari atas ke bawah Ini karena saya mungkin menggunakan Sepatu yang cukup tinggi Bezel bawahnya atau alasnya Jadi terlihat lebih tinggi Dari 180 cm Kita coba review di atas atau lantai kedua dari Jet Boost 5 Series tipe double decker Ya seperti inilah tampilan dari seri Jet Boost 5 tipe terbaru yaitu tipe double decker Ini lebih tinggi dari pada deck yang di bawah ya Jadi saya tidak perlu menunduk sedikit Untuk tinggi saya sekitar 180 cm Ini sangat pas sekali Pasti ada space yang cukup untuk saya buat berdiri Berdiri tegap Ini konfigurasi seperti ini Dan ini menggunakan tipe seat legrest Legrestnya terpisah tidak seperti yang dipunyai oleh PO Anda utama ya Jadi ini legrestnya terpisah dari seatnya Ini tampilannya seperti ini Dan itu ada monitor Tentunya itu monitor itu bisa by request ya Jadi tergantung owner dari PO nya ya Kalau misalnya tidak ada monitornya Itu jelas penumpang yang di bagian depan Tepatnya di lantai kedua ini Bakalan lebih lost lagi pandangannya Dan kita juga bisa lihat disini Tanpa adanya selendang geprek Disini di seat depan Tidak merasa terganggu visibilitasnya Jadi sangat luas sekali pandangannya Di samping kanan atau samping kiri Ya saya juga coba untuk Duduk dan bersandar di salah satu seatnya Di lantai atas Kita bisa maju mundurin Ya seperti inilah Kenyamanannya apalagi Kita bisa melakukan perjalanan ini Perjalanan jauh ya Cukup nyaman dan sangat recommended Buat kalian coba trip Menggunakan Tipe Tipe jetbus 5 series terbaru Yang double decker Ya oke guys Setelah kita tadi lihat Secara keseluruhan Dan juga kita review satu-satu Varian Jetbus 5 series Versi Big Bus ya Kita Sekarang bakalan Coba Lihat-lihat dan review Dikit-dikit Jetbus 5 series Varian medium Kita langsung saja Menuju ke mobilnya Ini Busnya ada di Paling ujung Boot Adiputro Kita bisa lihat disini Tampilannya Untuk lampu-lampu Dan pen Apa namanya Penempatannya sama Seperti Big Bus Namun Kita bisa Lihat Ada kisi-kisi Di Bagian depannya Karena memang Untuk Medium Itu menggunakan Front engine Atau mesi depan Jadi Harus di Kasih Kisi-kisi Ataupun grill Seperti ini Tampilannya Sangat berbeda sekali Seperti Jetbus series Sebelumnya Dan ini Menggunakan Sasis Mercy Atau Mercedes Bench Ini Menggunakan Kaca single Atau kaca Tunggal ya Seperti ini Dan bagian Spionnya juga sama Ini Seperti Agak Lebih tinggi Daripada versi Jetbus Penempatan Spionnya Kita bisa Lihat disini Untuk penempatan Lampunya juga Sama seperti Versi Atau series Jetbus Bigbus Ada Lampu Sorot Ataupun Lampu Panjang Ini adalah Lampu Headlamp Atau Lampu Besar Lampu Lampu Utama Dan ini Adalah Foglamp Dan disini Terdapat Lampu Send Dan ini Lampu Seri Dan disini Tidak ada Sambungan Untuk Lampu Seri Di Tengahnya Tidak Seperti Varian Bigbus Kita bakalan Review Bagian Sampingnya Ya Seperti inilah Penampilan Dari Samping Jetbus 5 Series Tipe Medium Sama Penampilannya Disini Ada Selendang Yang Sangat Elegan Dan juga Sangat Penempatannya Sangat Baik Sekali Karena Tidak Mengganggu Visibilitas Penumpang Di Kemudi Di Penumpang Di Bagian Depannya Jadi Pandangan Penumpang Itu Sangat Long Dan Tidak Terhalang Oleh Selendang Oke Sekarang Kita bakalan Coba Masuk Kedalam Jetbus Series 5 Tipe Medium Kita bakalan Masuk Dan Coba Lihat Interior Yang Ada Di Dalam Jadi Kita Coba Untuk Sejenak Duduk Di Salah Satu Seednya Seperti Ini Tangganya Wah Partisinya Juga Sama Seperti Varian Big Bus Partisinya Baru Dan Cembung Juga Karena Untuk Memudahkan Kaki Penumpang Supaya Tidak Terganjal Karena Partisi Jadi Partisinya Aman Untuk Kaki Penumpang Tidak Tegap Jadi Penumpang Kakinya Tidak Tersendat Atau Terhalangi Oleh Partisi Tampilan Depannya Seperti Ini Guys Karena Ini Memang Single Glass Jadi Ini Full Penumpang Tidak Terhalang Oleh Bando Ataupun Mangga Tidak Terhalang Bando Ataupun Topi Seperti Kaca Double Glass Dan Ini Mesinnya Seperti Ini Tampak Kemudian Depannya Oke Kita Coba Masuk Lebih Jauh Lagi Kedalam Interior Medium Jetbus 5 Series Seperti Ini Dan Seperti Biasa Adi Putro Menggunakan Aldi Lasit Untuk Pameran Kali Ini Dan Ada Brandingnya 50 tahun Itu Karena Untuk Menandakan 50 tahun Adi Putro Berdiri Kita Coba Duduk Dan Kita Coba Rasakan Untuk Varian Adi Putro Juga Sama Di Medium Ini Lover AC Sama Seperti Big Bus Ada Pembaruan Ini Adalah Lampu Baca Dan Kemudian Ini Adalah Lover AC Dan Terdapat 2 USB Port Untuk Penumpang Bisa Mengecharge Handphone Disini Ini Kita Bisa Atur Saja Nanti Kalau Misalnya Penumpang Ingin Mengatur Suhu Ataupun Pengeluaran Dari Angin Asih Bisa Disini Oke Setelah Kita Review Seri Jetboot 5 Yang Lainnya Kita Bakalan Masuk Ke Jetboot 5 Series Tipe MHD Yang Tentunya Disini Ada Single Glass Di Belakang Kita Kita Bisa Lihat Disini Untuk Tingginya Barangkali Mau Bicara Sedikit Tentang Jetboot Series Ini Omanid Sebelum Kita Masuk Ke Review Alhamdulillah Saya Kesini Bisa Ketemu Om Rija Lagi Sama Sahabat Subscriber Ander Utama Semua Sekarang Kita Lagi Ada Di Gias Di Gias BSD Ini BSD Serpong Lagi Mereview Jetboot MHD 5 Dan Sudah Tersold Out Seolah Salah Satu PO Di Indonesia Ini Modelnya Kalau Misalnya Saya Lihat-lihat Seperti Bus Ironman Cocok Bukan Kalau Misalnya Pakai Liveri Andaru Warna Merah Listnya Kayak Gini Sudah Seperti Ironman Bus Cocok Bukan Nanti Kita Lihat Ditunggu Aja Untuk Keluaran Jetbus 5 Andaru Mudah-mudahan Lancar Minta Doanya Semua Sahabat Subscriber Andaru Utama Dan Andaru Lovers Terus Juga Buat Pelanggan-pelanggan Andaru Utama Minta Doanya Agar Semuanya Dilancarkan Insyaallah Kita Kita Akan Rilis Berapa Kasih Tahu Tahu Nggak Ya Bocorannya Selanjutnya Nanti Selanjutnya Nanti Kita Apa Namanya Kita Kasih Tahu Berapa Berapa Rilisnya Doain Aja Supaya Lancar Oke Mungkin Itu Saja Dulu Dari Saya Nanti Sampai Ketemu Di Next Apa Nih Youtuber Andaru Utama Next Acara Kita Oke Terima Kasih Dadah Assalamualaikum Oke Itu Sudah Dia Sedikit Kisih Kisih Ataupun Klu Tentang Andaru Utama Atau New Bus Yang Bakalan Andaru Utama Rilis Ya Mungkin Itu Kulunya Mungkin Kalian Yang Nonton Bisa Nebak Seris Apa Yang Bakalan Kita Keluarin Dan Sasis Apa Yang Bakal Kita Keluarin Ya Oke Setelah Kita Melihat Eksterior Atau Tampilan Depan Dari Jetbox 5 Series MHD Single Glass Kita Bakalan Coba Lihat Di Dalam Atau Interior Kita Bakalan Masuk Seperti Apa Penampakannya Let's Go Siap Ya Seperti Inilah Tampilan Depan Jetbox 5 Series Tipe MHD Yang Single Glass Disini Sudah Ada Kursi Tour Leader Yang Biasa Berada Di Tengah Jadi Sudah Ada Disini Dan Ada Jock Connect Dan Disitu Ada Jock Driver Ini Konfigurasi Jock Tour Leader Dan Jock Assistant Driver Sama Seperti Anda Utama Yang Merah Seperti Ini Sekilas Terlihat Perbedaan Jumlah Tangganya Antara MHD Dan Juga SHD Di Bagian Dalam Seperti Ini Tampilan Dari Area Kemudi Ataupun Dashboard Jetbox 5 Series MHD Single Glass Ini Benar-benar Long Tidak Ada Halangan Seperti Bando Ataupun Topi Jadi Penumpang Di Bagian Depan Itu Bisa Melihat Dengan Luas Pemandangan Yang Ada Di Depan Serta Di Samping Sangat Kelihatan Jelas Karena Tidak Ada Selendang Yang Menutupi Dan Sama Seperti Varian Jetbox 5 Series Yang Lainnya Adi Putro Menghadirkan Speaker Di Atas Kru Seperti Ini Sudah Paten Dan Ini Tidak Bay Request Jadi Setiap Produk Jetbox 5 Series Adi Putro Pasti Bakalan Mendapatkan Speaker Seperti Ini Dua Di Kanan Dan Juga Di Kiri Ini Sangat Membantu Sekali Ataupun Ini Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Para Pengguna Atau Para Pegiat Pariwisata Bus Dengan Dilengkapi Speaker Yang Ada Di Depan Karena Seperti Yang Kita Tahu Bus Pariwisata Melayani Berbagai Berbagai Macam Penumpang Oleh Karena Itu Pasti Banyak Penumpang Yang Request Lagu Lagu Dan Musik Dan Volumenya Itu Kadang Susah Diatur Jika Tidak Ada Speaker Yang Ada Di Depan Karena Kadang Kalau Tidak Ada Speaker Di Depan Tidak Bisa Mencocokkan Atau Tidak Bisa Mendengarkan Kru Yang Di Suara Atau Volume Yang Ada Di Belakang Dengan Berkat Adanya Speaker Di Depan Kru Jadi Lebih Luasa Dan Lebih Mudah Untuk Mengatur Volume Karena Sama-sama Merasakan Feel Atau File Atau Musik Yang Sama Ya Seperti Inilah Penampilan Atau Penampakan Dari Tangga Bagian Belakang Ini Benar-benar Sangat Luas Tidak Seperti Varian Sebelumnya Ini Sangat Luas Sekali Tangganya Benar-benar Jauh Berbeda Dengan Veri Jetbus Sebelumnya Ini Benar-benar Luas Jadi Memudahkan Untuk Penumpang Naik Turun Melalui Pintu Belakang Tidak Merasa Terganggu Karena Ukurannya Karena Memang Ini Benar-benar Luas Sekali Nah Oke Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semua Buat Followers Followers Andaru Dan Subscriber Andaru Terima Kasih Banyak Oke Sekarang Saya Dari Perwakilan Driver Andaru Utama Ingin Menjelaskan Sedikit lah Saya Sedang Berada Di Gias Nah Sangat 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 Mewah Elegan Harapannya Untuk Andaru Utama Dan Adiputro Dengan produk Terbaru Harapannya Semoga Unitnya Cocok lah Dengan Selendang Selendangnya 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 Sekarang Disamping Penglihatan penumpang Sangat-sangat nyaman Tidak terhalang Seperti jetbus 3 itu Yang selendang geprek Pokoknya Adiputro Emang Terpercaya lah Karoserinya Mantap Jetnya Bagus Loper-lopernya Baru Semua Lampu-lampunya Juga Emang Berkelas Kayaknya Kalau dipakai Udah Paling nyaman Adiputro Paling nyaman lah Lalu bagaimana nih Lunya Atau Kasih Gambaran sedikit Kasih ya Tentang Andaru Utama Dan juga Seri Oh insya Allah Kalau misalkan Andaru Utama Pakai jetbus 5 Konsumen Kayaknya bertambah Insya bertambah Kalau nambah mobil Nambah banyak Juga Pihak pesen Gitu Alhamdulillah Setelah saya keliling Bersama kru Dan Para Yang lain juga Untuk JBL5 Plus Itu tampilannya Udah lebih fresh Dan lebih elegan Dan dia tampilannya Lebih Maco ya Lebih bagus ya dia Lihat untuk lampu-lampunya Dan yang lainnya Semoga Andaru Utama Segera melahirkan JBL5 Plus Tunggu selanjutnya ya Terima kasih banyak Tunggu selanjutnya ya Terima kasih telah menonton